hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar walolo habari mongotata mongodula ah top video poli utiwatiya mopo sambil maik poli informasi terkait lo tumbilo tohe tohulondalo dia lo masih mengerti bahasa Gorontalo ini hahaha Oke jadi saya akan berikan informasi tentang tumbilo tohe yang ada di Provinsi Gorontalo ini terutama saya ada di kota ya jadi hanya khusus kota dan kabupaten sebagiannya jadi buat teman-teman yang mungkin mengotata mongodula yang tahu informasi dimana ada tumbilo tohe menjadi rame yang dorang sementara persiapkan bisa diinformasikan melalui kolom komentar Nah kita lihat kota Gorontalo sekarang sudah mulai padat itu bertanda THR perso cair ya Oke langsung saja mongodato ada 16 lokasi yang akan saya informasikan Oke langsung saja lokasi yang pertama di di Jalan Rambutan Dungin ini ya ini adalah persatuan dari Rema muda dan takmirul di Masjid al-fajar ya bersama dia punya jemaah ya ini lampunya ini ada uduh banyak ya ribuan juga ini tapi belum dapat dia DP lampu pada malah ini coklatohi semua ini ya wah panjang juga ya ada yang mungkin sekitar 400 meter ini ya panjangnya ini nah ini konsepnya seperti terowongan ya terowongan dia nah ini DP masjid ini ya al-fajar ini mantap kalau malam ini udah pelih agak-agak sekali ini Madero baterowongan begitu jadi baru dia soh merubah konsep lagi dia sudah dibakotak-kotak jadi ada dua konsep ya di ujung sini sobat kotak Oke jadi DP batas sampai di jalan beringin Wah mantap kerennya ini ya buat jalan-jalan malam Tunggila tohe nah oke di lokasi kedua di Ayula Selatan ini ya dia kayak renda-renda di pinggir jalan itu konsep renda-renda uti ya nah dia lumayan panjang tapi agak sedikit jarang-jarang cuma ini kalau malam dapat dia gagai ini apalagi kalau dorang tambah dengan lampu pada mala di bawah ya nah ini soberubah lagi konsep ini konsepnya Madelo pancing ini ini pancing sepanjang jalan ini pancing ada DP rumbai-rumbai di atas itu DP apa bulu dorang ada tebang bagian ujung dorang kesebiar masih ada DP rumbai-rumbai tapi nah di Ayula Selatan ini ya dekat kompleks perkantoran provinsi Oke turang lanjut lagi di lokasi ketiga ada di desa Lamahu kecamatan Bulango Selatan kebupaten Bonebolango ya nah ini desa Lamahu ini adalah desa percontohan kampung digital desa digital Wah mantap sekali ini bakalan ramein ya jadi ini baru sekitar kalau mulia baru sekitar 60% jadi mungkin masih banyak konsep-konsep lain lagi ya pada pinggir-pinggir ini mungkin ada ya pokoknya nanti datang saja di malam tumbilo tohe yang jelas di sini sehat saya sudah informasikan ini menjadi jaga ini ini saja baru sementara dorang kasabadi repeat yang ini panjang sekali dia sampai di comment center desa Lamahu buka main ya desa ini desa percontohan jadi desa percontohan pertama kali di Indonesia Wah eh ini di petiang baru sebagian yang ada ini di petiang kiri ini baru belum tabah diri ini Wah mantap ya semoga cepat selesai karena dorang ini bakar jam malam-malam siang berpuasa hati Oke ya lokasi ke-4 terang mau lewat kamari karena ini menuju ke arah kota ada di jalan Yusuf Hasiru semua dekat perempatan Barito ya di jalan Yusuf Hasir ini Coba lihat deh ini masih sementara dorang bangun ini ya baru sekitar 20% cuman dia panjang juga ya sampai di sini nah mantap ya Oke next nah sekarang sayang saya menuju ke arah Tanggida A siapa yang tidak tahu sejarah Tanggida A kalau ada babet yang tumbiletoh ya Wah di jaman saya dulu 80-an lalu waduh memang mantap sekali ini Tanggida A cuma sayang untuk tahun ini karena dengan adanya ini jalan belum rampung DP got belum tidak tahu mana DP batas sebenarnya nah jadi dorang kasihan belum babekin Oke ya jadi hanya sekedar info di Tanggida A sampai dengan saat ini belum ada persiapan untuk tumbiloto he Oke sekedar info Oke lanjut next Oke lokasi yang kelima kita orang menuju ke Siendeng nah selamat datang di kelurahan Siendeng ya Oke disini ada kemarin saya lewat masih dorang sementara patok-patok ini DP bulu tapi lumayan padat dia ada paspe lewat kasana ini Masjid al-Rahma apa kabar orang-orang Siendeng nah ini habis masjid baru kantor lurah baru pertigaan nabuti gage kayaknya ini padat sekali konsepnya juga seperti terowongan tapi agak kotak ya nah DP lampu ini DP jarak tidak sampai satu-satu meter dikendapelnya padat sekali DP warna ini cahaya memang uh cuman belum tahu kalau warna-warna apa ini ya Apakah kombinasi atau satu-satu warna Wah gagamu PGA kan ini asik oke at orang lanjut ke lokasi selanjutnya oke sekarang kita orang menuju ke kampung Bugis wah siapa lagi yang tidak kenal dengan kampung Bugis soal DP Tumbiloto ya Nah di sini belum ada di jalan sebelah so dorang-dorang ini loh ini yang memang paling rajin dengan Tumbiloto dari dulu sampai sekarang ya Nah langsung saja kita orangnya sekarang ada di jalan Cakalang nah ini jalan Cakalang ini mau baku tembus ke sana dengan jalan Triberata yang ada di Pilo Hai saya coba dia dorong punya oleh lampu ini dekat-dekat sekali DP lampu DP jarak jadi tinggal DP warna ini yang kita orang belum tahu kalau warna-warna apa ini Wah keren sekali ya konsepnya seperti gawang ya gawang-gawang yang mungkin jaraknya ini ada sekitar lima lima meter atau 10-10 meter ini ya tapi di atas memang full mepet-mepet sekali tidak sampai satu meter ini orang sudah di kantor desa kelurahan dan kampung Bugis eh nah masa dari sini juga boleh masa juga dari sebelah juga boleh dari Taruna Hai nah oke kita orang mau tindis terus sampai ke jalan Triberata wah disini loh ini yang dorang bilang ada tidak akan sama dengan tahun-tahun kemarin apa Soa so DPI tiang apa so itu semoga teman-teman ada waktu bisa datang dan bisa meramaikan tumbilo tohe tradisi malam pasang lampu yang hanya ada yang ada di Gorontalo ya nah ini dorong pegawai konsep seperti gawang tapi memang ini tiang ini memang dorang sudah bikin untuk tumbilo tohe kalau yang lain kan rom pakai bulu nah ini dorong pakai pipa ya atau apa-apa ini ya galvanis Wah mantap sekali ini DP lampu padat-padat sekali so di sini ini yang paling banyak sekali DP eh pengunjung nah sementara dorang bikin DP Gapura nah ini lagi di jalan 23 Januari di pilo ya Nah kalau di sini dorong pakai bulu lebih sulit lagi ya kalau disablah memang dorong surancang tipe galvanis itu memang dorong semua pakai tiap tahun ini disini masih menggunakan bulu tapi coba lihat ya juga main ya anak-anak muda di sini ya ya spesial buat sponsor-sponsor ini saya memang aku ya nah ini ada kreasi-kreasi sementara dorang bikin nah disini ini banyak sekali kreasi seperti ada perahu ada semacam tadi itu bulan sepangkal itu itu nantinya akan ditaruh lampu terus gitu lampu ini padat-padat terus batas daripada jembatan ini lain lagi walaupun satu kampung punya panitianya sendiri-sendiri ini orang ini kompak kompak setiap remah muda mungkin ini hanya beda lingkungannya karena konsepnya ini beda-beda ini poli dia bagawang di atas tapi ada DP bentuk A ada huruf A begitu di atas lebih kuat tentunya ya dia ada skor baru so disini lagi ini Wah mantap sekali ini asuhan dari ibu ida saida wah bohulo rumah muda bohulo ya di sini juga DP lampu gagah sekali ini nanti DP malam tumbilo tohe saya akan ambil dengan drone ya jadi jangan lewatkan video-video drone saya di malam tumbilo tohe nah poli yang memang gagah sekali wah panjang pokoknya kalau so berubah poli DP konsep nah ini polisi lain ini anak muda lain poli ini remah muda lain beda lingkungan ya tentunya tetap satu kelurahan beda lingkungan uduh pemain dorong mempertahankan dorong P kekompakan ini ya salut ya buat anak-anak ipilo Kampung Bugis itu memang uh tiada duanya nah oke ya tronsum ada kamar dari jalan sebelah poli jadi pesambungan itu DP laste di sini jadi saya ambil jalur dari pasar karena tadi ini hari Kamis jadi hari Pasar ya kalau langsung belok kanan jadi ini jalan memenuju di jalan pancawardana baku tembus dengan jalan pancawardana eh kelurahan pada Bu Olo kalau sekarang ini orang ada di jalan bandeng ya ha nama-nama ikan jalan di sini itu itu sana di pesambungan Wah ini baru sementara dorong rancang-rancang ini baru ada sekitar 20% 30 lah nah disini baru disini ada lampu sebelah belum ada Oh baru setengah-setengah ya jadi ditunggu ya wuh mantap sekali ini dorong bakar jatengah malam ati bekerja siang ini panas sekali matahari boli moaus poli nah ini DP ini tombol disini teranto tadi terangkan terus nah sekarang kita orang belok kiri Wah di jalan pancawardana ini DP konsep poli ini madelo lampion-lampion ya belum tahu kalau DP pinggir-pinggir ini rombik yang apa rombiknya bagaimana karena ini baru mau 10 hari terakhir bulan puasa nanti mau lihat di hasil yang bagus itu nanti tinggal 7 hari atau tinggal 5 hari hari bulan puasa ah dikonsepnya lampion warna-warni di atas jalan ini agak tinggi ya orang konsep ini agak tinggi jadi ini kalau jalan sebelah kiri ini Ipilo ini yang sebelah kiri kalau sebelah kanan pada bola ya kira-kira ini saya di drum yang ada di perempatan ini lagi lain anak-anak Ipilo dan anak-anak Padebu Olo kiri dan kanan ini ya coba lihat dorong Pek kekompakan ini ini lampion bulat-bulat terus ada lampu yang agak rapat-rapat sekali di atas tentu beberapa senti ini di pilih lampu indekat sekali nah tuh gagal sekali mau bedeng drone ini Abah Insya Allah pokoknya ini dorong ini anak-anak muda di sini ini mudah-mudahan berikan kesehatan umur panjang karena ini adalah agenda tahunan sekarang ini so banyak yang tahun lalu babeken tapi tahun ini tidak babeken nah kita mau lihat di lapangan Padebu Olo sepertinya tidak ada persiapan saya kemarin ada lewat di situ untuk memberikan informasi ke teman-teman nah saya akan tampilkan di video ini ini juga ya panjang ini sampai di tikungan sini pas baru saya lanjut lagi mau menuju ke arah lapangan Padebu Olo ini nah disini lain lagi ada tersambung lagi pasti putih pertigaan masjid tadi eh ini polis biasa dipada Padebu Olo mantap sekali nah ini sementara toh yang lain juga belum terpasang dp lampu nah baru kita orang mau coba moho ba dulu ini lapangan Padebu Olo biasa so disini ini yang gagal sekali mau ambil yang drone ini ada lapangan sepak bola hai 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 kalau ada ini atau tidak Wih boh tidak ada Ambo dia tidak ada yang entah patok-patok tidak ada apa-apa ya Jadi mungkin dorang pabekin nanti tinggal dua hari pasang lampu atau bagaimana ya jadi berikan komentarnya ya anak-anak Padebu Olo terutama yang ada di lapangan sini tiap penghuni tidak pabekin Oke Oke next nah sekarang lokasi yang ke-13 ini kita orang ada di Padebu Olo perbatasan dengan tamalatik nah sekarang ini terus masuk di tamalatik nah sebab menilih ya tinggal di tamalatik Allah ada ya ini di pelampu-lampu belum ada ya baru dapat tiang nah ini seada wah bilang sementara bikin jadi ini mungkin sekitar ada ya boleh mau bilang 40% ada ya Nah kita lanjut terus panjang panjang ini tipe konsep gawang ya gawang belum tahu kalau tipe jarak-jarak lampu di atas ini kalau beberapa senti atau mau sampai sampai satu meter eh wih tak lanjut terus tak sambung umur sampai di masjid sana ini dekat dengan puskes mas tamalatik nah itu pas di muka masjid dorong baking menara wih tinggi sekali ini menara ini mbomolohubwa jadi aman ya Oke ada pakai skor juga nah kita orang sekarang semua balek kanan di sini Allah ada semua dekat-dekat pertigaan Hai Lea kabur olomata eh tidak dapat lia aboti ada sudah peliripi gawang-gawang ini eh di pelampu Allah delo rapat-rapat oleh ini dibuat rapat-rapat bagus Wah semangat ya teman-teman semua yang bikin persiapan tumbilo tohe mungkin malam ini kalian lagi sementara melanjutkan pekerjaan karena ngunik kerja sudah malam tuh nanti Insya Allah saya akan datang mau kalau di bagian jalan triber atas sana saya sudah datang akan malam nanti ketembus di jalan besar menuju ke arah Suwawa dan Kabila tapi saat menuju ke arah kota saya sekarang ya tolong melewat jalur yang dari arah ke arah Politekes Politekes ya supaya dekat menuju ke jalan gelatik edit hahaha nah ini Politekes Hai jadi buat teman-teman jangan lupa dukung akan channel ini dengan cara like comment dan subscribe subscribe agar saya tetap terus bersemangat bayangkan ini apa sudah adu lahu tapi saya tetap terus bersemangat ya untuk channel ini Oke next nah sekarang di lokasi yang ke-15 Hihihi banyak sekali ini yang saya ada bajaran akan ini ini bensin tinggal dua garis ini sekarang sekarang sesuai ada di Jalan Glatik di di kampus iaien pernah lihat di Facebook dan bilang ada di sini dan langsung jaga coba-coba depan Lampung Oh iya betul ada ini eh lalu depi yang depil Lampung nomor sebagiannya waktu tarik satu-satu ini so ada juga nah itu di atas Oh mantap jadi di Jalan Glatik kalau ada ya jadi mungkin ini tak mirul dengan masyarakat ini ya jadi dikasih informasi di kolom komentar ya buat rumah muda tak mirul masjid ataupun jemaah masjid ataupun eh masyarakat desa ya kelurahan nah silakan dikomen dan mungkin ada juga yang mau diliput nah silakan saya mau datang akan Hai dan yang paling terakhir yang ke-16 ya lokasi ke-16 ada di Jalan Arif Rahman Hakim nah disini hamparan sawah katanya disini dorong bikin mall ya rencana akan pembangunan mall coba nguniliya disini kayaknya disini yang memang benar-benar original tumbi loto he weeh ribuan lampu ini apa ribuan lampu ini yang dorong pasang tepatnya ini tampak di pertigaan Jalan Kalimantan nanti dorong bilang disombari so disini disini lo itu disombari itu ya coba liya ya uh kalau mau menyala ini Samua nanawau momo tanya OroDP minyak tanah ya hmm banyak sekali jadi mungkin ditampak-tampak lain saya belum dapat informasi karena ini karena ini kan memang di muka jalan sering saya lewat akan jadi memang dapat liya ini tiang-tiang dorong ada patok ini banyak sekali ini kalau malam ini DP lampu ini Wih ini di Kelurahan Dulolowo ya ini belum tahu kalau DP tulisan ini apa yang di muka ini ya kita orang berdekat tadi bikin nah tak tulis apa ini Hari Raya atus Oh selamat Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 tigriya ya mungkin itu ya karena kantar akan pada itu di Hari Raya itu Wah keren sekali Abah Oke teman-teman ya saya semua pamit jadi jangan lupa diberikan informasinya di kolom komentar dimana-mana saja ya yang menggunakan kapasitas Tunggilo Tohei paling besar apalagi yang pakai lampu padamala lampu botol nah memang original lo Tunggilo Tohei Abah jadi seperti itu ya ada 16 lokasi yang tersebar di kota gua Gorontalo dan sebagian di bonebolango ya yang saya dapat info Oke sesuatu pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati